Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat Wawafiat Oke, di sempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman Untuk melihat sebuah video dari channel Malaysia Ada pernyataan seorang provetor yang mengatakan Bahwasanya bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi itu Tidak punya misi dan tujuan Karena mengapa hal ini jelas ya Terlihat dari permasalahan persoalan bahasa di Malaysia Terutama bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Tidak sepenuhnya dibanggakan, digunakan oleh warganya Baik oleh warga tempatan Ataupun warga-warga Ataupun kaum-kaum lainnya seperti India Dan China Dan kita akan cuba melihat seperti apa videonya Tapi silakan teman-teman jangan lupa like dan subscribe Kini Zee, ada yang tengok dekat media sosial sekarang ni Anak-anak muda atau perempuan dari sekolah Mereka banyak sangat guna bahasa yang orang kata bahasa Melayu tu tak diutamakan Gunaan bahasa Inggeris lagi diutamakan mereka Dan apalagi macam bual harian pun guna bahasa Inggeris Bahasa Melayu tu kurang sikit sebenarnya Kalau kita tengok macam anak-anak sendiri ada di kalangan mereka yang masih tak fasih bahasa Melayu Sebab kan bahasa Melayu ni adalah bahasa keutamaan kita kan Tapi mungkin macam mereka lebih memilih mengutamakan bahasa Inggeris Sampai kita lihat macam mesej-mesej seperti WhatsApp dan juga berbagai bentuk mesej Dia hantar menggunakan perkataan bahasa Melayu yang macam Short form, yang kita macam tak faham Dan bahasa Inggeris ni kalau macam balik kampung Okay anak saudara you, you kena speaking dengan dia You tak boleh cakap bahasa Melayu kerana dia tak faham Betul, dia macam dah terbalik dah Ini negara orang putih ke Negara Malaysia Jadi hari ni kita bersama dengan Dr. Anwar Ahmad Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum Dr. Sebenarnya kita hari ni nak berbicara berkenaan soal pendidikan Terutama isu bahasa Melayu Jadi bagaimana Dr. melihat situasi sekarang ni Ada di kalangan anak-anak pelajar terutamanya juga Ada yang masih tak fasih berbahasa Melayu? Isu bahasa ni memang isu yang evergreen lah Isu yang selalu malar kan Berbincang pasal isu bahasa ni Betul macam Hanim sebut tadi Ramai sebenarnya Kalau kita lihat kajian-kajian berkaitan dengan pendidikan bahasa Kita dapati ramai generasi Khususnya yang muda Tidak menggunakan bahasa Melayu dengan cara yang betul Ataupun bahasa yang betul Dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris Ataupun dipendekkan Ini semua adalah fenomena yang sebenarnya bukan hanya berlaku di negara kita Ia berlaku di banyak tempat di dunia Khususnya di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa Bahasa utama mereka Di China pun sama, di India pun sama Maksudnya memang fenomena global Penggunaan bahasa yang bercampur ini Sudah menjadi sebahagia daripada rutin harian Yang lebih penting pada saya Adalah dari segi dasar bahasa kita Mungkin dari segi hariannya kita nampak macam ada Ada kekeliruan ataupun percampuran bahasa dan sebagainya Tetapi itu adalah harian Kita anggap bila sampai kepada program resmi ataupun acara yang formal Kita akan kembali kepada bahasa kita Jadi dasar bahasa kita itu penting Kita kena bertahankan Sebab itu kalau kita lihat negara kita Bila merdeka tahun 1957 Tahun 1956 lagi kita dah mulakan dasar bahasa Ataupun meletakkan bahasa sebagai salah satu Teras di dalam dasar pendidikan negara kita Dalam laporan Razak 1956 Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar kepada sistem pendidikan negara kita Sebab apa? Sebab pemimpin kita dulu sedar bahawa bahasa Melayu adalah penting Dari segi dasarnya Tapi dari segi pelaksanaannya itu Kita negara yang demokrasi, bebas Jadi semua orang boleh menggunakanlah cara masing-masing kan Tetapi selagi mana rakyat faham bahawa dasar bahasa kita itu mesti dihormati Saya rasa itu tidak menjadi masalah lah Jangan sampai ada pihak yang mencabar ataupun mendesak Supaya dasar bahasa itu diubah Itu saya rasa satu peringkat yang kita tak boleh terima lah Kalau di segi penggunaan bahasa, harian dan sebagainya itu Memang berlaku di seluruh dunia Tadi doktor sebut tentang dasar Tuan Razak Dasar pendidikan kesan Kalau kita lihat perkara yang utama adalah Dalam dasar itu adalah bahasa Melayu digunakan Untuk pendidikan Tetapi kalau kita lihat dalam laporan harian berita Ada murid yang bukan dari bahasa Melayu Bukan Melayu tak minat untuk menguasai bahasa Melayu Walaupun Melayu itu, bahasa Melayu ini diutamakan dalam pendidikan Jadi adakah kerana orang kata macam sebab kerja tak mengutamakan bahasa Melayu Jadi bahasa Melayu ini tidak diutamakan oleh orang Melayu dan juga bukan Melayu doktor Betul, saya pengalaman kerja saya, saya pernah bekerja di sekolah jenis kebangsaan juga Jadi saya memahami apa yang Anim sebut tadi Tentang minat pelajar, tentang penggunaan bahasa dan sebagainya Kalau bahasa Melayu itu tidak wajib lulus perwisaan Saya ingat ramai yang tak belajar Oh, ya Kita di negara kita ini agak unik Bukan masalah ataupun bukan kita lemah tapi unik Kalau kita letak, kita berada di tengah-tengah antara dua negara yang mengamalkan sistem bahasa yang mungkin sedikit berbeza dasar Di Indonesia, dasar bahasa dia, bahasa Indonesia itu semua rakyat guna Tak kira dia kaum apa, dia bangsa apa, semua menggunakan bahasa Indonesia Mereka sangat menekankan soal bahasa Indonesia itu digunakan oleh semua kaum Di sebelah lagi, kita ada Singapura Singapura ini bahasa resminya bahasa Melayu Tetapi kalau kita ke Singapura, seluruhnya menggunakan bahasa Inggeris Jadi mereka sudah menekankan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka Kita berada di tengah-tengah Satu pihak, kita nak guna bahasa Melayu Nampaknya macam bersemangat nak guna bahasa Melayu kan Tetapi dalam amalan kita, kita banyak menggunakan bahasa Inggeris Termasuk juga di sektor kerajaan Oke teman-teman, demikian ya kondisi persoalan bahasa di Malaysia Bagaimana semakin ke sini, generasi mudanya tidak meminati Tidak berminat untuk bisa berbahasa Melayu Baik itu yang Melayu asli ataupun yang non-Melayu Tidak mengutamakan bahasa Melayu Dan tentunya ini sangat bertolak belakang sekali Dengan apa yang dijelaskan oleh profesor-profesor dari Malaysia yang lain Bahwasanya ingin memertabatkan bahasa Melayu Bahasa Melayu sudah mendunia Bahasa Melayu menempati posisi urutan kelas dunia dan sebagainya Hal ini tentunya sangat bertolak belakang sekali ya Dengan kondisi persoalan bahasa di Malaysia Berbeda ketika kita berbicara bahasa Indonesia Bahasa Indonesia tetap lestari Tetap bisa digunakan oleh semua warganya Kita pergi ke tujuan pun memang perlu menggunakan bahasa Inggeris pada hari ini Kalau kita pergi temu duga pun memang diperlukan salah satu syaratnya adalah bahasa Inggeris Jadi kita agak unik kerana kita berada di tengah-tengah antara dua itu Dan kita belum jelas lagi hal tujuh kita Walaupun dari segi dasarnya itu dah ada Tapi dari segi pelaksanaannya macam disebut oleh Hanim tadi lah Perjuannya belum jelas Kadang-kadang rakyat pun tak jelas Kita ini penting ke tidak bahasa Melayu ini kan Sebab dari segi amalan macam bahasa Inggeris itu lebih diutamakan Jadi rakyat rasa macam apa yang sebenarnya Jadi pada saya ini soal kepimpinan bahasa lah Maksudnya sejauh mana kepimpinan dan juga kefungsian Fungsi bahasa itu digunakan dalam negara kita Kalau misalnya saya mengajar duduk sekolah jenis kebangsaan ini Saya tanya pelajar-pelajar saya Mengapa tak guna bahasa Melayu? Dia kata dia nak kerja nanti buka kedai Ataupun dia nak meniaga sendiri dengan Oh rasanya ekonomi ya Tidak ada nilai ekonominya mungkin Jadi pada dia tak ada kepentingan ekonomi pada bahasa Melayu itu Dan kita tak boleh salahkan dia Sebab dia melihat bahawa tidak ada keperluan pada dia Jadi kita dalam konteks bahasa ini Bahasa Melayu bukan hanya menjadi satu dasar resmi bahasa Tetapi juga dia mesti diperkembangkan menjadi bahasa ekonomi Bahasa ilmu kita dah mulakan Kita ada UKM, kita ada UITM kan Dan banyak universiti kita menggunakan bahasa Melayu Dari si dasar bahasa untuk tujuan keilmuan itu Kita dah berjaya Tapi dari segi ekonomi kita belum berjaya Pada saya satu benda yang mesti dilakukan oleh Pejuang bahasa Oleh kerajaan ataupun pihak yang memegang Amanah untuk menjaga bahasa Melayu ini adalah Bagaimana untuk menerobos masuk ke dalam segmen ekonomi Bahasa Melayu dikembangkan dalam segmen ekonomi Sehingga semua orang merasakan kalau tak ada bahasa Melayu Dia tak boleh berjaya dalam hidup dia Dia tak boleh pergi jauh Ataupun dia tak boleh naik pangkat lebih tinggi Ataupun dapat keuntungan yang lebih besar Dan menjadi keresoan juga Dr. Kalau macam nanti budak-budak hanya anggap Okay bahasa Melayu hanya wajib untuk periksa saja Hanya atas CJ saja Tidak untuk digunakan kepada Hanya formalitas begitu ya Itu satu kemajuan Pada kita bila pelajar merasakan bahawa Bahasa Melayu itu penting dalam pendidikan Sebab mereka wajib lulus dan sebagainya Itu adalah satu kemajuan Maksudnya kita berjaya pada tahap itu Menjadikan bahasa Melayu itu penting dalam pendidikan Tetapi dia tak cukup Kalau kita nak menjayakan bahasa Melayu Nak jadikan bahasa Melayu itu bahasa yang hebat kan Kita kena pergi lebih jauh Menjadikan bahasa ekonomi Bahasa pendidikan Bahasa keilmuan Dan kita bercakap Pada masa depan nak jadikan bahasa Melayu Itu bahasa global Maksudnya kalau kita pergi ke London Kita pergi New York kan Kita bangga dengan bahasa Melayu Ya kita cakap dengan bahasa Melayu Hari ini kita tengok kan Mantan Perdana Menteri kita pakai baju Melayu Naik ke PBB kan Pakai baju Melayu bersongkok kan Kita bangga Kita tengok ini pakaian Dasar kebudayaan kebangsaan kita Berbaju Melayu Bersampin Bersongkok kan Satu hari kita nak juga lihat Bagaimana kita pergi ke London Ke New York Ke Paris Kita bercakap bahasa Melayu Dengan ramai orang Orang boleh menguasai bahasa Melayu Jadi kan itu satu Itu yang dikatakan bangsa Bahasa menunjukkan bangsa kan Maksudnya bahasa itu kita bawa Bukan nak buang tak Ini bahasa Melayu kan Ini bahasa Malaysia Jadi itu yang kita nak bawa Perjuangan bahasa Sampai ke tahap dia Hari ini Kalau kita tengok Anak-anak kita Korea kan Korean kan K-pop kan Sampai ada yang sanggup Pergi kelas Untuk belajar bahasa Korea Mereka belajar mengenai Daripada drama Sanggup tengok drama Hanya untuk belajar Korea Kalau kita lihat macam Di luar negara Macam Korea ke Atau Jepun Atau meskipun China China sekalipun Mereka lebih mengutamakan Bahasa mereka Seperti Jepun sendiri Apabila mereka bercakap Di global Persidangan dunia Mereka akan menggunakan Bahasa mereka Betul Sebab itu adalah Kebanggaan Bila kita menjadi Satu bangsa Kita bangsa Malaysia Bahasa resmi kita Bahasa Melayu Jadi bahasa Melayu lah Kebanggaan kepada Rakyat Malaysia Jadi di mana-mana pun pergi Kita nak cakap Bahasa Melayu Dan kita rasa Itulah yang sepatutnya Dilakukan kan Kita tengok Jepun China kan Korea Malah kalau kita pergi ke Europe Eropah pun Selain daripada England Negara lain Cakap bahasa dia Bahasa Perancisnya Bahasa Belandanya Dan sebagainya Sebab setiap bangsa Itu mempunyai bahasa dia Jadi Disebabkan kita Dah lama penjajahan Dan kita sudah Membina satu kerangka Pemikiran bahawa Bahasa Inggeris itu Penting Betul Dalam keadaan Pada hari ini Dia penting Dan mesti dipelajari Tetapi dalam Mempunyai aspirasi Kebangsaan Aspirasi untuk Menjadi kebangsa kita Bangsa yang terhormat Yang amat berhormat Benar-benar Nanti selalu cakap tentang Mewujudkan bangsa yang Bertama dan tinggi Oke teman-teman ya Demikian ya Ulasan Dari channel Malaysia Bagaimana Bahasa di Malaysia Terutama bahasa Melayu Sebagai bahasa Nasional Bahasa resmi Belum mempunyai Tujuan Pasti Arahnya Kemana Dan hal ini Bisa terlihat Bagaimana Penerapan Penggunaan Bahasa Melayu Oleh generasi mudanya Lebih-lebih Yang mulai Tidak meminati Ataupun Tidak Mengutamakan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Negaranya Karena mungkin Ada alasan-alasan Yang lain Salah satunya Seperti yang Tadi Dikemukakan Oleh Profesor ini Yaitu Belum Mempunyai Nilai Ekonomi Belum Mempunyai Nilai Sisi Ekonominya Dan Ada Juga Satu Alasan Bahwasannya Kok bisa Demikian Karena mungkin Ini warisan Dari Jaman Penjajahan Dulu Rangka Dari Jaman Penjajahan Dulu Bagaimana Kalau tidak Bisa Kalau tidak Berbahasa Inggris Itu mungkin Belum Terlihat Maju Ataupun Baik Itu Pemikiran Itu Mungkin Sampai Sekarang Masih Ada Di Masyarakat Malaysia Oke Teman-teman Demikian Dan Kalau pun ada Salah-salah Kata Ataupun Kurang Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Berikutnya Berikutnya